Kontennya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM tentang sesuai dengan LP adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selebritis Nikita Mirjani akhirnya mendatangi Polresta Serang untuk menjalani pemeriksaan setelah digeruduk ke kediamannya pada tanggal 15 Juni 2022 dini hari. KC Humas Polresta Serang AKP Iwan Sumantri mengatakan Nikita Mirjani tiba di Malporesta Serang Kota pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Nikita Mirjani menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selama menjalani pemeriksaan, Nikita Mirjani dicecar dengan tidak kurang dari 30 pertanyaan. Sementara itu, Kabit Humas Polda Banten Kompes Pol Sinto Silitonga menjelaskan, Nikita Mirjani dilaporkan atas Undang-Undang ITE akibat dari postingan Instagram story miliknya. Menurutnya, tim penyidik Satreskrim Polresta Serang telah mengakomodir pihak terlapor dan pelapor yang berinisial DM. Kita sudah diinformasikan secara rinci tentang perkara yang memang dilaporkan terhadap ibu Nikita. Konteksnya, penyidik datang dari pagi untuk membangun komunikasi karena dua kali panggilan kita menanyakan respons dari ibu Nikita. Dan konteksnya dalam respon agak siang tadi, ternyata memang ibu Nikita bersedia untuk memberikan keperangan di depan penyidik sehingga sudah dilakukan dengan pemeriksaan sore hingga malam ini. Konteksnya sendiri terkait dengan laporan yang dibuat oleh saudara DM. Tentang sesuai dengan LP adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana yang menjadi objek dalam pelaporan adalah konten yang ada di instastory milik ibu Nikita. Nah, maka penyidik harus mengakomodir both side baik dari pelapor maupun dari terlapor. Dan rangkaian pemeriksaan saksi-saksi juga sudah dilakukan. Maka kami senang sekali dari side terlapor kita sudah mendengarkan dan beliau juga sudah menjelaskan tentang konten tersebut. Dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan secara rinci oleh ibu Nikita pada penyidik. Jadi tinggal analisator ada di penyidik itu sendiri.